Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama Romu. Inilah Injil menurut kerangan Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun. Sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mula mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah tentang ragi, iaitu kemunafikan orang farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Kerana itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, Hai sahabat-sahabatku, Janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual lima ekor dua duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan alat. Bahkan, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, Sekali lagi, di dalam pembacaan Injil pada hari ini, kita diajak untuk melihat sikap kita. Untuk melihat diri kita. Adakah kita benar-benar dapat mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan? Sekali lagi, kita disarankan untuk tidak menjadi seperti orang-orang versi yang hanya mahu dipuji dan dimuliakan. Tetapi, pada saat ini kita diajak untuk melihat sikap kita. Mampukah kita untuk melawan segala cobaan dan dugaan yang diberikan oleh dunia kepada kita. Kita diajak untuk bersikap tegas di dalam pendirian kita, di dalam iman kita. Kita juga diajak untuk takut akan Tuhan. Kenapa kita harus takut akan Tuhan? Kerana kita tahu bahwa dia mengetahui segala-gala mengenai diri kita. Kita takut akan dia kerana kita tahu bahwa kita tidak mampu untuk melakukan apa yang diperintahkannya oleh kita. Jadi, saudara dan saudari, kita pada saat ini harus berusaha untuk membuat ataupun untuk menjadi orang yang lebih baik. Orang yang dapat memberikan kasih Tuhan kepada semua orang. Lebih-lebih lagi pada saat ini, pada saat pandemik ini, ramai orang yang memerlukan bantuan dan pertolongan. Dapatkah kita salurkan? Dapatkah kita hulurkan tangan kita untuk membantu mereka? Seperti yang saya katakan, kita diajak untuk berbuat baik. Jadi, kita harus merenung akan diri kita, akan sikap kita. Mampukah kita mengikuti apa yang diajarkan oleh gereja kepada kita? Mampukah kita untuk melawan segala cobaan dan dugaan yang dunia hulurkan kepada kita pada saat ini? Jadi, saudara dan saudari, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari dalam Injil pada hari ini. Yang pertama, kalangkala apa yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita itu menjadi sia-sia. Kerana apa? Kerana sikap kemunafikan kita, sikap keegoan kita, sikap kesembohan kita, anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita hanya dibiarkan sahaja. Itulah makanya iman kita kadangkala tidak dapat bertumbuh kerana kita tidak menyiramnya dengan firman Tuhan, dengan kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua, kadangkala berkat yang diberikan, yang dicurahkan kepada kita oleh Tuhan menjadi sia-sia. Menjadi begitu tidak penting di dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana dosa-dosa kita. Kerana kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Kerana kita tidak mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Sehinggakan kita hanya menurut kehendak diri kita sahaja. Kadangkala kita melupakan Tuhan. Oleh itu, saudara dan saudari, adakah ini yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan? Yang ketiga, jadi seperti yang saya katakan sebentar tadi, kita harus berusaha untuk mempertingkatkan mutu kehidupan kita. Berusaha untuk berubah. Perubahan hanya berlaku di dalam pertobatan. Jadi, saudara dan saudari, kita harus bertobat melalui sikap-sikap kita yang tidak baik. Pada saat ini, kita harus berdoa. Kerana hanya doa yang dapat membantu kita untuk sentiasa mendekatkan diri dengan Tuhan. Kerana doa adalah alat perhubungan kita. Kerana doa, kita dapat mengetahui apa yang Tuhan bisikkan di dalam hati kita. Jadi, saudara dan saudari, jangan pernah patah semangat, tetapi teruslah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam apa sahaja yang kita lakukan. Kerana saya percaya, Tuhan akan mengantar seseorang untuk sentiasa membantu kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun Bapak, Putra, dan Roh Kudus.